Intro Oke, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat opening text seperti Marvel pertama-tama disini saya sudah memberikan atau menyediakan dari bahannya yang bisa kalian download di deskripsi kemudian langsung saja kita masukkan background pertama disini backgroundnya seperti ini warna merah oke, seperti ini disini sudah ada back sound musiknya juga kemudian kita masukkan dari videonya oke, untuk videonya ini saya buat dari beberapa foto atau poster komik yang saya search di google kemudian saya satukan dan kemudian saya percepat disini kita akan sesuaikan atau terapkan kecepatannya sesuai dengan backgroundnya pergi ke speed dan kita naikkan saja kecepatannya oke, setelah itu kita akan berikan keyframe terlebih dahulu untuk memutar dari video ini pertama kita klik dahulu dan kemudian disini ada rotate pada rotate ini kita putarkan kurang lebih seperti ini setelah itu kita berikan add keyframe disini dan kemudian kita gerakan dari garisnya sampai sini pada keyframe kedua kita balikan lagi ke posisi awal kita perview dulu dia akan berputar seperti itu setelah itu kita akan memberikan scale atau memperbesar pertama kita klik di bagian sini dan usahakan ini posisinya di awal setelah itu kita akan majukan dari garis ini kita samakan dengan posisi kedua keyframe tadi sebelum kita posisikan kita perbesar dulu scale nya usahakan dia menutupi semua layar seperti ini dan kemudian pada posisi keyframe kedua disini kita akan balikan lagi ke ukuran normal yaitu 100% seperti ini sehingga dia berputar dan kembali ke mode normal setelah itu kita akan meleburkan dari gambar di atas dengan bawah dengan cara mengkliknya terlebih dahulu kemudian kita pergi ke bawah pada bagian blend kita klik saja dan pada modenya kita klik overlay oke disini baru background nya saja yang sudah jadi kemudian kita akan tambahkan text kita drag and drop saja disini saya menggunakan text yang saya buat di photoshop kenapa saya buat di photoshop karena sebenarnya pada aplikasi capcut pc ini saya sedikit bingung untuk menambahkan font barunya ya untuk font marvel nya jadi jika kalian tahu bagaimana cara menambahkan font baru pada capcut desktop bisa diskusi langsung di kolom komentar kemudian di kolom komentar kemudian disini setelah saya masukkan saya tarik saja sampai belakang kurang lebih seperti ini oke ini posisinya disini pada gentuman suara yang kedua kemudian kita posisikan di awal untuk garisnya dan jangan lupa klik untuk text nya disini kita akan pergi ke bawah pada blend disini masih pada mode default dan kita akan berikan opacity 0 untuk awal dari text tersebut kemudian kita klik keyframe nya setelah kalian klik keyframe nya disini kalian posisikan pada dantuman audio yang terakhir dan kalian bisa naikkan opacity nya sampai 100 kemudian kita akan preview terlebih dahulu oke disini agak sedikit lag karena masih dalam preview editing kemudian untuk yang terakhir disini background nya kembali ke warna merah maka kita klik di bagian komik tadi disini kita akan posisikan pada keyframe yang kedua ini itu akan memudar ya menjadi warna merah posisikan disini kemudian kita pergi pada video basic disini kita klik pada opacity nya kemudian kita klik pada bagian text pada posisi text kita klik disini di posisi keyframe nya kemudian kita klik bawahnya nah seperti ini kita mencari patokannya saja kemudian kita turunkan opacity dari komik tersebut seperti ini oke apabila sudah bisa kalian cek di bagian ujung akhirnya supaya pas dari timeline nya oke apabila sudah seperti ini bisa kalian langsung ekstrak atau eksport oke disini saya sudah eksport dan beginilah hasilnya terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir share like and comment jika itu bermanfaat dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya hanya di channel Power Editor see you in the next video selamat menikmati